Hai halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family Di video kali ini, saya membuat soto mie bokor yang disertai dengan resep risolnya Rasa kuahnya ini sedap, seger dan juga enak Jadi, jika penasaran sama resepnya, langsung aja yuk kita simak videonya sampai selesai ya Bahan-bahan yang saya gunakan adalah daging sapi sebanyak 400 gram Sudah saya rebus dan saya buang air rebusan pertamanya Kemudian ada bihun dan mie telur urai burung darah yang sudah saya rebus dan saya tiriskan Dan juga ada kol atau kubis yang sudah saya iris tipis Untuk bumbu halusnya, saya menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai besar, kemiri, kunyit dan juga jahe Kemudian ada daun salam, daun jeruk dan juga longkuas Garam dan penyedap secukupnya Dan yang terakhir, lada bubuk saya pakai setengah sendok teh atau sesuai selera Untuk langkah awal, akan saya haluskan yaitu cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit dan juga jahe Saya menggunakan blender untuk menghaluskannya agar lebih cepat Tetapi jika ingin diulek, itu juga boleh Semua akan saya blender halus menggunakan minyak Agar nanti bisa langsung kita tumis Selanjutnya akan saya rebus dagingnya menggunakan presto Agar lebih cepat mengempukan dagingnya Setelah dagingnya dimasukkan ke dalam panci presto Sekarang tambahkan air sampai daging terendam dengan air Kemudian tutup panci prestonya Dan nyalakan kompornya menggunakan api sedang cenderung besar Sampai fluid prestonya terbunyi Seperti ini Baru kita kecilkan api kompornya dan tunggu sampai 20 menit Sambil menunggu dagingnya empuk Sekarang kita tumis dulu Bumbu yang tadi sudah kita blender halus Kita tumis sampai bumbunya matang dan banyak mengeluarkan minyak Juga berbau harum Setelah ditumis bumbu halusnya Dan terlihat seperti ini Sudah banyak mengeluarkan minyak Artinya bumbu halusnya sudah matang dan tanak Sekarang kita matikan kompor Dan bumbu halus ini siap untuk kita masukkan ke dalam merebusan sapinya Setelah 20 menit Sekarang kita matikan kompor Setelah itu tunggu sampai uap panasnya hilang Baru kita buka panci prestonya Setelah panci prestonya dibuka Saya tambahkan air sebanyak 1 liter Jadi total 2 liter untuk merebus daging sapinya Setelah itu masukkan bumbu halus yang sudah kita tumis tadi Masukkan juga daun salam Kemudian masukkan juga daun jeruk Dan masukkan juga lengkuasnya Setelah itu masukkan garam dan juga penyedap Dan selanjutnya masukkan juga lada halusnya Setelah semua bumbu masuk Sekarang kita aduk-aduk Dan nyalakan kompor Setelah itu tunggu sampai mendidih Harum dan menjadi matang Dan ini setelah kuah sotonya mendidih Sekarang matikan kompor Dan kita bisa tes rasa Jika masih ada yang kurang bisa ditambah Setelah itu baru kita angkat daging sapinya Untuk kita potong-potong Selanjutnya kita buat risol sotonya Bahan yang saya gunakan untuk kulit risolnya Tepung terigu sebanyak 10 sendok makan Air putih saya gunakan 300-350 ml Tepung tapioca sebanyak 2 sendok makan Garam sebanyak 3.4 sendok teh Bahan untuk isian risolnya Saya menggunakan mihun sebanyak 100 gram Kemudian saya rendam menggunakan air panas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halus sekarang kita istirahatkan selama 30 menit agar lebih elastis nandinya Sambil menunggu sekarang kita tumis dulu isian risolnya Pertama-tama kita tumis bawang putih yang sudah dihaluskan dengan sedikit minyak Setelah bawang putih berubah warna dan berbau harum Kemudian masukkan bihun yang sudah kita rendam dengan air panas tadi Setelah itu aduk-aduk kembali dan masukkan juga penyedap Garam dan juga lada halusnya Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata Sambil kita masukkan sedikit air agar bumbu halusnya bisa menyerap ke dalam bihunnya Setelah bihun dan bumbu halusnya sudah tercampur rata seperti ini Sekarang kita tes rasa Jika sudah pas bisa kita angkat Setelah 30 menit sekarang kita siap untuk membuat kulit risolnya Saya menggunakan teflon berukuran 20 cm Dan ini adalah adonan kulitnya Sudah tampak seperti ini Sekarang kita olesi teflon menggunakan sedikit minyak Saya menggunakan tisu untuk mengolesnya Setelah teflonnya panas Sekarang kita masukkan adonan kulit risolnya Kita putar-putar seperti ini Agar adonan risolnya bisa tipis Kemudian kita tunggu sampai bagian atas kulit risolnya mengelupas sendiri Seperti ini Kemudian diamkan beberapa saat Sampai kulit risolnya benar-benar matang Dan setelah kulit risolnya matang Sekarang kita angkat Seperti ini Kemudian lakukan kembali seperti tadi Sampai semua adonan kulit risolnya habis Setelah isian dan kulit risolnya sudah siap Sekarang kita bentuk risolnya Kita ambil satu lembar kulit risol Kemudian kita isi dengan isian bihunnya Kemudian kita lipat bagian atasnya Kemudian lipat juga samping kanan dan kirinya Baru kita gulung sampai habis Setelah selesai membentuk risol Sekarang kita goreng risolnya Menggunakan api sedang Kita goreng sampai berwarna kecoklatan Baru kita angkat Setelah risolnya matang Sekarang kita siapkan bumbu pelengkapnya Yaitu saya menggunakan risol yang tadi sudah kita goreng Seperti ini hasilnya Kemudian ini juga ada sambal yang sudah saya buat dengan cara direbus Daun seledri yang sudah saya iris tipis Saya juga memakai bawang goreng Lalu saya juga menggunakan jeruk limau dan juga tomat Setelah semua selesai Sekarang bisa kita siapkan penyajiannya Setelah menyiapkan mangkuk Sekarang kita masukkan bihun Mie dan juga kolnya Setelah itu kita masukkan daging Risol dan juga tomatnya Setelah itu kita masukkan kuah sotonya Lalu dilanjut masukkan juga bawang goreng Daun seledri Dan perasan jeruk limau Dan soto mie siap untuk kita sajikan Nah ini dia soto mie yang sudah siap untuk kita santap Jika suka pedas bisa ditambah dengan sambal Dan jika suka manis bisa ditambah juga dengan kecap manisnya Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini Semoga resep ini bisa bermanfaat Dan jika suka tolong like, komen, subscribe Dan juga di share videonya ya Terima kasih Assalamualaikum